Perekrutan penerimaan PPK di KPU Sarolangun sebanyak 406 pendaftar menggunakan aplikasi Siakba, dan sebanyak 191 peserta telah melengkapi berkas ke KPU Sarolangun sejak 28 November 2022. Hingga saat ini, peserta masih ramai mendatangi KPU untuk melengkapi berkas. Selasa 29 November 2022 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tahapan rekrut PPK di Kabupaten Sarolangun akan berakhir. Peserta pendaftar silih berganti mendatangi KPU Sarolangun untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Muhammad Fahri, selaku Ketua KPU Sarolangun menjelaskan hingga 28 November 2022, berkas masuk melalui aplikasi Siakba, pendaftar PPK berjumlah 406 peserta, sementara yang menyerahkan berkas yang telah diterima KPU berjumlah 191. Hingga saat ini, peserta pendaftar PPK masih terus mengalir mengisi formulir dan menyerahkan berkas ke KPU Sarolangun. Selain itu, penelitian administrasi dimulai sejak tanggal 21 November hingga 1 Desember 2022, dan seleksi tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Dari Kabupaten Sarolangun, Rido Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.